Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahakan Banyak yang bertanya, mengapa KPN Nusantara jarang membahas isu nasab lagi Nasabnya Habib Alawi Bahkan ada yang menyangka jangan-jangan sudah berpindah haluan Gara-gara politik gitu Enggak bro Tidak Jadi mengapa saya jarang membahas polemik nasab ini Ya karena secara substansial sudah selesai sebenarnya Tentang nasab Bani Alawi Klan imigran dari Yaman ini Selesai dalam arti seluruh fakta-fakta yang ada Dari berbagai aspek Sangat kuat bahwa mereka memang bukan keturunan Rasulullah SAW Dari aspek Dari aspek catatan nasab, dari aspek sejarah, dari aspek DNA, dari aspek nakobah-nakobah di dunia Semuanya mendukung bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi SAW Dan sampai detik ini setahun berjalan sekitar itulah keturunan imigran Yaman di Indonesia ini Yang mengaku sebagai Zuriah Nabi Muhammad Itu tidak sanggup membantah semua itu Dari semua aspek tadi Tidak ada bantahan yang meyakinkan Secara ilmiah dari mereka Untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Jadi menurut saya sudah selesai Dan Dari Kubu Kiemat dan Teman-teman semua yang Membongkar tentang Kepalsuan Nasab mereka Sampai detik ini juga belum ada Tindak lanjut Yang lebih konkret Untuk menyelesaikan Kasus ini Sampai detik ini semuanya masih berbicara Pengulangan-pengulangan tentang Apa namanya Catatan NASA Tentang sejarah DNA dan lain sebagainya Terus Kayak kasusnya diulang diputer terus gitu Dan ini menurut saya Cukup berbahaya Ketika tidak segera dicari Solusinya Karena dampak yang telah terjadi Khususnya di internal warga NU Adalah keterbelahan Belum ada penelitian yang pasti Tetapi menurut saya sudah 50-50 lah ya Bahkan mungkin Lebih Antara Yang percaya bahwa mereka masih Keturunan Nabi Dengan yang sudah tidak percaya lagi Bahwa mereka adalah keturunan Nabi Solusala Ini sudah terbelah Sudah membelah Di akar humput Nah Oleh karena itu Kalau ini dibiarkan Tanpa Solusi Menurut saya bisa berbahaya Bisa terjadi Kelas horizontal Antar warga NU sendiri Iya sekali lagi Antar warga NU Karena yang percaya Bahwa mereka adalah Keturunan Nabi Umat Islam Bintang Malaysia Warga NU Warga NU yang Percaya karena Termakan oleh dokter-dokter yang selama ini Diembuskan oleh para keturunan imigran Yaman di Indonesia Yang disupport penuh oleh NU Baik secara lembaga Maupun secara Individu Tokoh-tokoh KGNU Di bonok-bonok pesantren Hampir tidak ada Bonok pesantren NU yang tidak Menjadi jajahan para Habib Imigran Yaman ini Nah oleh karena itu Dalam video kali ini Kalau Saya harus membahas Ini adalah Yang terpenting hari ini adalah Bagaimana solusinya Pemecahannya Follow up-nya Menurut saya ini penting Jangan Agar Jangan sampai Terjadi Dampak Akibat buruk Di lapangan Karena Pemain sudah turun Di gelagang semua Tapi tidak ada wasit Tidak ada peraturan Gitu Nah Sekali lagi saya Dalam konteks Untuk mencari solusi Persoalan ini Saya Mengusulkan Kepada Gemat Mengapa Gemat Ya karena Ini semua berawal dari Catatan Nasab Atau Tesis ilmiah Yang digulirkan Yang ditemukan Oleh Gemat Huddin Usman Banten Nah Beliau adalah ketua RMI PWNU Banten Daripada Sulit-sulit Harus dari mana Apa namanya Pintu masuk Untuk memecahkan Masalah ini Maka saya Mengusulkan sudah Melalui PWNU Banten ini Karena beliau adalah Ketua RMI RMI PWNU Banten Mohon maaf Tidak mengurui Tapi saya Memberikan masukan Memberikan usulan Kepada 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 Polemik Atau catatan Manuskrip Nasab Yang telah Ditemukan Sudah Dibukukan Bahkan Dibikin laporan Laporan resmi Atas nama RMI PWNU Banten Atau Kalau Bisa Lebih baik Atas nama PWNU Banten Kalau Mungkin sulit Mungkin PWNU Banten Belum satu suara Ya RMI RMI PWNU Banten Kalau Misalkan Di RMI Tidak semua Anggota RMI Satu suara Yang tersenama Pribadi Tidak apa-apa Tersenama Pribadi Kim Baden Usman Sebagai Ketua RMI PWNU Banten Melaporkan Temuan tersebut Kepada Pertama PWNU Banten Atau Langsung Kepada PWNU Tetapi Menurut saya Kalau Jalur Organisasi Karena RMI Adalah Di bawah PWNU Banten RMI PWNU Maka Mungkin Akan Lebih tepat Laporan itu Dibuat Ditujukan Kepada PWNU Banten Seresmi Ditembuskan Pula Kepada PWNU Banten Minimal Dua Laporan Laporan Isinya Apa Laporan Tentang Ketemuan Tesis Ilmiahnya Itu Yang Mengatakan Bahwa Dari Penelitian Yang Dilakukan Keturunan Bani Alawi Di Indonesia Ini Bukanlah Keturunan Nabi Sallallahu Salam Dengan Rekomendasi Dalam Laporan Itu Meminta Agar Dicari Solusi Atau Follow Up Menurut saya Ini penting Laporan Resmi Kima Dudin Usman Al-Bantani Kepada PWNU Banten Kepada PBNU Minimal Tidak Tidak Usah Ditembuskan Kemana Mena Dululah Walaupun Kalau Mau Ditembuskan Juga Boleh Tidak Ada Salahnya Misalkan Ditembuskan Kepada Biar-biak Terkait Mungkin Polda Banten Atau Kalau Perlu Juga Menteri Agama MUI Tidak Salahnya Dengan Rekomendasi Yang Sama Meminta Agar Dicari Solusi Atau Tintak Lanjut Dari Persoalan Tersebut Yang Penting Sudah Membuat Laporan Itu Ada Pun Kemudian Nanti Setelah Laporan Itu Dimasukkan Dikirimkan Tidak Ada Tindak Lanjut Tidak Ada Solusi Dari PBNU Misalkan Atau Dari Pihak-Pihak Lain Minimal Kie Madeline Usman Sudah Tidak Salah Tidak Terkena Kesalahan Ketika Ada Hal-Hal Buruk Di Crash Root Di Lapangan Misalkan Klas Konflik Horizontal Antara Pihak Yang Percaya Dengan Yang Tidak Percaya Setidaknya Kie Madeline Usman Telah Melaporkan Temunya Itu Kepada Pihak-Pihak Yang Seharusnya Tetapi Seandainya Ini Tidak Dilakukan oleh Kie Madeline Usman Sudah Berbicara Dimana-Mana Tetapi Tidak Memberikan Informasi Laporan Resmi Kepada PBNU Banten Kepada PBNU Masih Bisa Disalahkan Kie Madeline Usman Kalau Suatu Saat Ada Kesekan Atau Hal-Hal Yang Tidak Dinginkan Ya Walaupun Isu ini Sudah Beredar Sangat Luas Dan Mungkin PBNU PBNU Atau Pihak-Pihak Yang lain Sudah Mengetahui Tapi Itu kan Masih Isu Liar Belum Merupakan Laporan Resmi Bukan Merupakan Pemberitahuan Resmi Dari Pihak Kie Madeline Usman Al-Bantun Sebagai Orang Pertama Yang Mengelontorkan Tentang Temuan Tesis Ilmiah Nasabah Alawi Ini Sekali lagi Beliau Yang Orang Pertama Yang Menggulirkan Di tengah-tengah Publik Melalui Tulisannya Di RMI BWN Badan Itu Nah Kalau Sudah Dilaporkan Kukur Kewajiban Sudah Dilaporkan Dan Sekaligus Agar Laporan Resmi Ini Juga Bisa Menjadi Tindak Lanjut Secara Resmi Pula Oleh PBNU Banten Oleh PBNU Untuk Menyaklanjuti Jadi Nanti PBNU Banten Misalkan Apa PBNU Misalkan Dalam Kontek Tindak Lanjutnya Mendasari Surat Laporan Dari Kiemaduddin Usman Al-Bantani Atau Dari RMI BWN Banten Blah Blah Dengan Ini Mengumpulkan Seluruh Ulama Di Basul Masail Misalkan Untuk Mencari Solusi Atas Polemik Ini Mungkin Dibasul Masailkan Ulang Dikaji Ulang Dan lain Sebagainya Artinya PBNU Ada Pijakan Secara Resmi Untuk Menyelesaikan Polemik Ini Tetapi Kalau Memang Tidak Laporan Resmi Dari Kiemad Atau Mungkin PBNU Banten Atau RM Banten Atas Polemik Ini Mungkin Agak Kesudutan Juga PBNU Untuk Melangkah Karena Begitu Juga Kepolisian Tetapi Seandainya Ada Sekali Lagi Ada Laporan Resmi Masuk Kepada PBNU PBNU Pada Polisian Mungkin Mereka Akan Mengambil Solusi Dengan Langkah Langkah Yang Seharusnya Mendasari Atas Laporan Yang Telah Dikirimkan Lebih Dulu Oleh Kiemad Banten Ini Itu Saya Kira Usulan Saya Terkait Polemik Nasab Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh